Alhamdulillahirrohabilalamin pemirsa, kembali lagi dalam majelis ilmu Damai Indonesia ku. Masih dalam sesi tanya jawab, masih ada seorang penanya lagi yang ingin mengajukan pertanyaan kepada guru-guru kita, yakni ada di samping saya. Assalamualaikum, ini dengan ibu siapa bu namanya bu? Waalaikumsalam, nama saya ibu Daning dari Usnul Khotimah. Masya Allah, akam sih ya bu ya, orang kamu sini aja ya bu ya. Oke baik, ibu apa ini ibu pertanyaan yang ingin? Ini yang saya tanyakan tentang gibah mbak, yang kaitannya dengan dosa-dosa kecil yang sering kita abaikan. Bisa langsung? Oke baik, itu dia pertanyaan dari ibu Daning, langsung saja kita mohon Ustazah Luluk ini bisa memberikan jawabannya, silahkan Ustazah. Iya, mengghibah itu adalah menceritakan aib saudara kita, yang mana yang kita ceritakan itu tidak mendengar, tapi kalaupun mengetahuinya, pasti dia akan marah. Dan mengghibah itu termasuk kategori maksiat lisan. Makanya Rasulullah itu berpesan kepada kita semua, Min khusnil islami mar'i tarkuhu mala yakni. Di antara sempurnanya Islam seseorang, itu tidaknya meninggalkan segala sesuatu yang tidak manfaat. Tadi yang ditontakan oleh Ustaz Solmet, tidak kenal saja diomong, apalagi kenal. Ibu kalau jalan-jalan keluar, di dalam bis macet, ada yang lewat sopir truk, sopir truk tidak kenal ibu omong, sopir truk lihatin itu tidak pakai baju. Ntar jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke mall melihat orang, laki-laki perempuan jalan dengan mesra, lihatin-lihatin itu suaminya apa, bukan jalan, ngapain gitu loh. Jadi, awal dari orang menghibah itu tidak bisa menjaga lisan. Nah supaya lisan itu terjaga, ya jangan ngomong kalau tidak perlu. Kan begitu kata Rasulullah, Kalau kamu menyatakan diri beriman kepada Allah dan dari akhir, silakan ngomong. Tapi kalau tidak bisa ngomong yang baik, liasmut, kunci rapat-rapat. Walaupun menghibah sekarang itu tidak pakai mulut, pakai tangan, semuanya. Ini kan sekarang ini tahun politik, gak kenal itu, gak kenal ini, gak kenal ono, semuanya di-share. Jangan milih itu, ini, jangan milih ini, itu, semuanya. Nah itu itu awal dari orang bisa melakukan menghibah adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Maka yang tidak ada manfaatnya, yaudah gak perlu ikut campur. Nah itu seperti itu ya ibu ya, jadi sekali lagi memang menghibah itu sudah menjamur di Indonesia ini, terutama ibu-ibu kita ini. Karena memang yang banyak ngomong adalah perempuan. Kalau orang laki, habis kondangan, walaupun itu masakannya enak atau gak enak, diem. Perempuan kita ini ibu-ibu, habis kondangan, selesai kondangan seminar. Sobnya begini, dagingnya begini. Ya itu, jadi makanya ayolah kita pinter gitu, ayolah cerdas. Kita itu sudah ngikutin taklim di mana-mana, makanya caranya, pokoknya kunci mulutnya. Kalau ada kunci dan gembok untuk mulut, beli dah, ya sehingga aman. Itu mungkin ya ibu ya, menghibah itu luar biasa. Baik, terima kasih Ustazah Luli.